Terima kasih buat Anda yang masih setia bersama kami dalam program Dialog Subuh untuk segmen Akhir dan Kehidupan dan kita membahas sebuah tema yang menarik yaitu beriman kepada Nabi dan Rasul bersama-sama kita Ustadz Haji Muhammad Ihwan Abdul Jari L.C. Ya Ustadz kita kembali ke pertanyaan ini yang sudah masuk di pagi hari ini. Boleh kita lagikan yang sangat tertentu? Silahkan Ustadz. Jadi, tadi tentang solawat ya kepada Nabi SAW. Di dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan Barang siapa yang bersalawat kepada aku satu kali maka Allah akan bersalawat kepadanya sepuluh kali. Luar biasa. Nah, kalau kita hendak menilai hikmahnya di sini disyariatkannya bersalawat itu pada hakikatnya ini adalah jalan yang pertama ini adalah bentuk penghargaan, penghormatan kita kepada Nabi SAW. Yang kedua, ini disyariatkan hikmahnya Wallahu'alam yang kita bisa dapatkan adalah adanya kesempatan bagi kita untuk meninggikan derajat kita. Menggapai derajat yang mengharapkan derajat bisa bersama dengan Nabi SAW dengan kemuliaannya. Kenapa? Karena ketika kita bersalawat justru kita yang akan mendapatkan salawatnya Allah SWT. Bagaimana salawatnya Allah SWT kepada kita? Salawatnya Allah SWT kepada kita adalah bahwa kalau Allah itu bersalawat pada makhluknya, hambanya maka berarti dia dinaikkan derajatnya oleh Allah SWT. Jadi bukan berarti Nabi itu tidak masih perlu didoakan berarti dia tidak sempurna, masih ada dosanya maksud saya masih tidak ada jaminan masuk surga dijamin Nabi dan Rasul itu pasti masuk surga dan dijamin dia terjaga dari kesalahan dalam menyampaikan wahyu kesalahan dalam menjalankan tugasnya sebagai Nabi Nah, ini adalah merupakan sesuatu yang sangat logik untuk kita memberikan penghargaan pada mereka dengan bersalawat dan bersalawat ini adalah satu kesempatan yang sangat baik untuk kita lakukan setiap saat kita bersalawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad ketika kita mendengar nama Nabi SAW disebutkan tidaknya kita segera bersalawat bersabda Nabi SAW dan ada yang cukup perlu untuk kita ingatkan juga bahwa dalam bersalawat ini jangan tidak serius gitu ada yang kadangkala bersalawat ya formalitas sekali bersabda Nabi SAW SAW kok enggak disempurnakan Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam apa itu? seperti kalau ada yang memberi salam ya kum ya dijawab lam ya ya sempurnakanlah Assalamualaikum atau Salamun Alaikum Wa Alaikumussalam Wa Alaikumussalam ini kan ya etika juga dalam apa menyampaikan suatu ungkapan-ungkapan atau alfab syariah saya kira begitu Muhammad SAW kita coba sampai dulu pemirsa kita di Jawa Tengah Ustaz ada Pak Mustaqim di sana bagaimana kabar Pak Mustaqim? ya begini Ustaz katanya semua fikroh mengaku benar bagaimana cara cara berakhir yang benar di zaman sekarang iya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah jelas menyampaikan bahwa taraktufikum amreini aku telah meninggalkan pada kalian dua perkara ma intam saktum bihima launtadzillu selama kalian berpegang tubuh pada keduanya kalian tidak akan pernah sesat apa itu? kitabullah wa sunnati kitabullah dan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah sesat selama kita berpegang tubuh kepada kedua sumber asasi daripada peta kehidupan kita namun Bung Rai bagaimana bisa memahami Quran dan Sunnah? banyak sekali orang yang mengatakan kembali kepada Quran dan Sunnah tetapi ternyata salah jalan karena tidak memahami Quran dan Sunnah menurut versi mereka padahal bagaimana cara kita memahami Quran dan Sunnah bentuk pengamalannya maupun sebelumnya pemahamannya itu kita harus kembalikan kepada generasi terbaik daripada umat ini dimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda khairun nasi qarni thummal ladina yalunahum thummal ladina yalunahum sebaik-baik manusia adalah yang berada pada zamanku kemudian yang datang setelahnya kemudian yang datang setelahnya itu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam para tabi'in dan atba'u tabi'in inilah tiga generasi yang disebut ashabul kurunil mufadalah tiga generasi penghuni tiga kurun masa yang sangat dimuliakan mereka inilah yang paling tahu tentang kurun itu yang paling tahu tentang sunnah itu maka kita menyandarkan pemahaman kita terhadap kurun dan sunnah itu kepada pemahaman mereka secara global nah ini adalah merupakan jalan yang ditempuh yang merupakan jalan keselamatan setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal maka yang paling tahu tentang agama ini adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka menyampaikan kepada para tabi'in para tabi'in menyampaikan kepada atba'u tabi'in dan mereka itu dikenal inilah yang merepresentasikan agama ini din ini ya ajaran Islam ini ketika para tabi'in meninggal mereka mewariskan kepada generasi yang selanjutnya walaupun sudah mulai banyak yang kemudian disistilahkan tadi fikrah-fikrah ya mungkin firqah-firqah ya tetapi orang tahu ini yang merupakan kebenaran ya ini yang dibawa oleh si fulan dan si fulan para imam ini kemudian datang masa generasi para aimatul arba'ah ya dalam ilmu fikih dan akidah imam Abu Hanifah imam Malik imam al-Syafi'i imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu jami'an mereka inilah yang kemudian membawakan kebenaran ini berserta dengan imam para imah yang lainnya ya 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 imam Lait ibn Sa'ad umpamanya ya yang ada di Mesir ya ini sezaman dengan imam Malik dalam ilmu fikih bahkan ada yang mengatakan dia lebih daripada imam Malik ya ini para imam yang lainnya al-awza'i dan orang tahu setelah itu setelah zaman itu juga setelah zaman itu setelah zaman itu sampai sekarang orang tahu ya walaupun kita akan melihat banyaknya fikrah dan firqah ya tetapi kita akan bisa membedakan yang mana yang hak dan yang mana yang batil berlandaskan kitabullah dan sunnah Rasulullah s.a.w. dengan teropong pemahaman kita yaitu teropong as-salafus-salih walaupun saat ini banyak orang yang kemudian mendiskreditkan istilah salaf ya ketika kemudian dia direpresentasikan oleh orang-orang tertentu atau sulukiya tertentu yang kemudian mungkin ada kekurangannya tetapi salaf sendiri dalam pengertian orang-orang yang mulia yang berada pada kurun waktu yang kita sebutkan tadi itu tetap tidak tergoyahkan tetap tidak tercemarkan bahwa mereka lah yang menjadi silsilah yang menjadi penyambung daripada tali penyampaian risalah ini jadi jangan bingung jangan kita merasa ragu jangan kita untuk kemudian menjadi ambigu terhadap kondisi ini tetapi kita kembalikan kepada sunnah Rasulullah sebelumnya kepada kitabullah ya dan jelas itu fikrah-fikrah ini firka-firka ini akan tersaring tertapis dengan Al-Quran dan sunnah yang mana yang kemudian menyimpang daripada ajaran Quran dan sunnah itu saya kira demikian terima kasih Ustaz kemudian kita beralih ke pertanyaan berikut dari Bapak Fastabikul Khairat di Benggulu Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ini Ustaz ketanya sebagian perbuatan Rasul itu ada yang sunnah dan ada yang wajib disini saya bertanya tentang sunnah Ustaz kaitannya saya pernah dengar barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku maka dia tidak termasuk kelongganku jadi apakah ada syurga imbalan syurga bagi orang-orang yang terbatas ilmu dan kemampuannya Ustaz dalam mengaplikasikan sunnah-sunnah para nabi dan rasul iya yang pertama hafidhahkallah Bapak Fastabikul Khairat ya saya Wallahu'ala menangkap semangat yang demikian besar dari Bapak untuk bersama-sama kita menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala ini yang pertama ajaran Islam ini memang mengajak dan mengarahkan manusia untuk berilmu ya bukan untuk tidak berilmu tetapi diperintahkan kita untuk berilmu coba saja ayat yang pertama turun adalah ikrak bacalah ya berarti kita disuruh belajar ya dan bahkan menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap mu'min ya namun pun demikian tidak semua kita harus menjadi ulama dalam pengertian mengetahui secara detail hukum-hukum agama ini tetapi kita tidak boleh berhenti belajar terutama mengaplikasikan apa yang menjadi kewajiban dan tuntutan daripada syariat ini untuk kita lakukan kita harus tahu apa itu makna kita harus tahu bagaimana cara mengerjakan solat kita harus tahu bagaimana menunaikan zakat ketika kita tidak menunaikannya demikian pula kita harus tahu tentang bagaimana berpuasa secara global dan kita harus tahu bagaimana melaksanakan ibadah haji ketika kita mau jual beli kita harus tahu hukum jual beli dan lain-lain di dalam kehidupan kita ini olehnya itu di dalam Al-Quran Allah SWT memberikan kita satu jalan keluar kalau kita tidak tahu jangan bersikeras dalam ketidaktahuan kita tapi kita harus cari tahu bagaimana caranya bertanyalah kepada ahlu dikir yaitu para ulama jika engkau tidak mengetahuinya nah apakah ada surga bagi orang yang terbatas pengetahuannya rahmat Allah meliputi segala sesuatu bisa saja seorang yang dikatakan atau seakan memiliki ilmu yang banyak tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya maka ilmu itu tidak akan berarti apa-apa baginya sebaliknya orang yang mungkin mengetahui satu dua pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang katakanlah standar tetapi dia mengamalkan apa yang diketahuinya itu maka dia akan lebih mulia daripada orang yang berilmu tapi tidak mengamalkannya dan ketika kita mengamalkan apa yang kita ketahui yakinlah bahwa Allah akan menambahkan pengetahuan itu kepada kita bertakwala kepada Allah niscaya Allah akan mengajarkan kepadamu ilmu itu maka apa yang kita ketahui Bapak yang mulia kita amalkan apa yang sudah kita amalkan kita istiqamah di dalam mengamalkannya ilmu yang sedikit tetapi kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya Allah akan tambahkan insya Allah dan jangan terus kemudian kita juga berpikir ya kalau begitu saya tidak usah belajar tidak belajar terus datangi majlis ta'lim datangi tempat-tempat diajarkannya ajaran Islam ini datangi para ulama datangi para ustad yang kemudian mengajarkan Quran Sunnah manhaj ahli sunnah wal jamaah ini minta pengajaran kepada mereka tanyakan apa yang kita tidak ketahui ya dan katanya obat daripada ketidaktahuan itu adalah bertanya maka silahkan bertanya ya apa yang kita tidak ketahui untuk kita amalkan jangan berputus asa ya apalagi bersangka buruk kepada Allah ya tidak kita harus bersangka baik kepada Allah bahwa rahmatnya meliputi segala sesuatu Wallahu'alam Baik terima kasih ustad kemudian ada Bapak Muhammad Jumbali di Banjar Masin Masya Allah Hayatullah Pak Muhammad ini pertanyaannya ustad bolehkah kita meyakini bahwa Nabi Muhammad Assalamualaikum adalah Nabi yang pertama diciptakan Allah merupakan Nur iya cukup banyak berkembang di dalam masyarakat kita keyakinan tentang Nur Muhammad bahwa itulah makhluk yang pertama diciptakan bahkan ada riwayat yang sering diungkapkan laulaka ma khalaqtul aflak sebandainya bukan karena engkau ayah Muhammad aku tidak akan ciptakan alam raya ini Wallahu'alam sebatas pengetahuan kami yang sangat terbatas eksplorasi kami tentang dalil yang menyebutkan tentang Nur Muhammad ini bahwa yang pertama diciptakan adalah Nur Muhammad itu tidak kami dapatkan dalam kitab-kitab hadith yang sahih dan kita pun tidak mendapatkannya sebelumnya di dalam Al-Quran kemudian bahkan riwayat yang ada justru banyak menunjukkan kelemahan bahkan ya mohon maaf kalau kita katakan riwayat-riwayat yang menunjukkan itu banyak yang merupakan masuk kategori hadith yang palsu bahkan ada ulama yang mencari dalam kitab yang kumpulan hadith palsu sekalipun dia tidak dapatkan dalam kitab An-Nurul Muhammad penulis buku itu mengeksplorasi demikian banyak kitab hadith dia tidak dapatkan kemudian kita buat beberapa kemungkinan 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 pertama bahwa hadith ini ada taruhlah ada tetapi dia kemudian masuk dalam kategori hadith yang namanya hadith yang mungkar mungkar dia mungkar apa hadith mungkar itu hadith mungkar definisi dalam ilmu hadith adalah hadith yang ba'if tetapi dan dia menyelisi hadith yang sahih itu namanya hadith mungkar kenapa dikatakan demikian karena dalam hadith hadith yang sahih diantaranya yang diruatkan oleh imam muslim dalam sahihnya rasulullah s.a.w. bersabda awwaluma khalakallahu al-qalam yang pertama diciptakan Allah adalah kalam faqalaktub kemudian Allah katakan tulislah faqataba maqadiral khala'ik maka ditulislah takdirnya semua makhluk dan yang demikian itu adalah lima puluh ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi berdasarkan ini sebagian ulama mengatakan makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah adalah apa kalam pena pendapat yang lain dan juga dengan hadith yang sahih yang dikatakan aras Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arasnya dalam riwayat yang lain dikatakan dan adalah arasnya di atas air jadi ada yang mengatakan oh inilah makhluk yang pertama diciptakan terlepas yang mana yang paling kuat daripada beberapa pendapat ini semuanya adalah dalil yang sahih dan bahwa pendapat yang mengatakan bahwa Nur Muhammad adalah yang pertama diciptakan dengan landasan hadith yang sebahagian mereka menisbatkannya kepada Jabir bin Amdillah radiyallahu'an ini adalah hadith yang menyelisih hadith yang sahih maka dia masuk dalam kategori hadith apa hadith yang mungkar dan seandainya pun dia sahih kata para ulama diantaranya penulis kitab An-Nurul Muhammad bahwa hadith itu menyelisih yang lebih sahih maka dia dalam ilmu hadith disebut dengan hadith syab hadith yang apa bahasa hadith yang syab kalau syab terjemahan literletnya itu nyeleneh dia menyimpang dia benar tapi nyeleneh gitu nah itu terjemahan literlet dan tidak ada pun istilah dalam ilmu hadith namanya syab jadi jangan kita bilang hadith nyeleneh kita tetap menyebutkan istilah hadith syab nah mendudukkan Nabi SAW sebagai yang seperti itu dikhawatirkan mendudukkan beliau pada posisi yang tidak didudukkan posisi itu oleh Allah SWT sehingga kita kembali mengingat hadith Nabi SAW jangan kalian bersikap berlebih-lebih kepada aku sebagaimana orang-orang Nasrani telah bersikap berlebihan terhadap Isa Putra Maryam maka nur cahaya Allah SWT jelas dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tapi mengatakan dia sebagai yang pertama diciptakan ini adalah perkara gaib dan tidak boleh kemudian kita takawul apa artinya takawul mengada-ada kalau mohon maaf bahasa makasarnya namanya patikanakanai mengatakan apa yang begitu saja tanpa landasan hujah maka kita tidak boleh kemudian seperti itu harus berlandaskan mana dalilnya dari Quran mana dalilnya dari sunnah Rasulullah SAW kalau tidak ada jangan kita kemudian mengada-adakan apa yang kita tidak mendapatkan informasi valid tentangnya dari Al-Quran dan sunnah saya kira demikian Allahu'ala dan pemirsa dimana-mana ada berada dari segala apa yang kita perbincangkan di pagi hari ini tapi sekarang kita dibatah selera waktu di bagian akhir barangkali ada yang mau disampaikan sebagai kesimpulan dari materi kita di pagi hari ini para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT sebagai kesimpulan beberapa hal yang harus kita kita pahami dalam kaitannya dengan beriman kepada para Rasul ini yang pertama sekali adalah kewajiban kita untuk mengimani para Rasul ini adalah mengimani risalah ya ajaran yang dibawa oleh mereka adalah benar dari Allah SWT ya kemudian yang kedua kita mengimani semua Rasul ini ya yang kita ketahui namanya ya maupun yang kita tidak ketahui namanya yang kita ketahui namanya tentunya adalah dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW seperti Nabi Ibrahim Nabi Nuh Lut Musa Isa dan Muhammad SAW ya kemudian yang penting juga adalah kita harus meyakini bahwa mereka semua adalah hamba-hamba Allah manusia ya biasa tetapi diberikan kepada mereka wahyu ya inilah yang membedakan mereka dengan yang lainnya dan bahwa mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang ma'asum bebas atau terlindungi dari dosa besar atau berketerusan dalam dosa kecil atau salah dalam menyampaikan risalah ya dan yang penting adalah jangan mendudukkan mereka dalam posisi yang seharusnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan kita wajib mengimani mereka masuk di dalamnya adalah mencintai mereka ya dan kemudian kita berdoa agar kita dipertemukan kepada mereka di hari akhirat kelak dan kita meneladani kehidupan mereka sebagai contoh teladan bagaimana melaksanakan ajaran agama yang mulia ini dalam bentuk yang nyata ya para rasul tidak diciptakan tidak diturunkan dalam bentuk para malaikat karena bisa saja manusia kemudian mengatakan ya itu kan malaikat kita manusia kan tidak mereka diturunkan membawa wahyu ini sebagai manusia bahwa kita bisa dengan izin Allah menjalankan ajaran agama atau risalah yang dibawa oleh para rasul tersebut dan ingat sekali lagi ingat tidak ada nabi setelah nabi Muhammad s.a.w rasulullah s.a.w mengatakan la nabiyah ba'di ini sedikit termesok dalam sejarah ada orang yang yang kemudian mau mengaku sebagai nabi palsu karena memang banyak nabi-nabi palsu bahkan pada zaman rasulullah s.a.w ada yang kemudian mempulitme apa lagi namanya mencoba memelintir hadis ini dan menamakan dirinya la menamakan dirinya siapa la dan dia baca hadis ini la nabiyun ba'di katanya la itu adalah nabi setelahku dia rubah harakatnya padahal harakat yang seharusnya adalah la nabiyah ba'di la nafiyah lil jins la nabiyah ba'di fatha la nabiyah ba'di tidak ada nabi satu pun setelahku jadi demikian orang-orang yang mau menyesatkan itu juga dapat wahyu satu ketika datang seorang kepada Ibn Abbas mengatakan nabi ini mengaku mendapatkan wahyu Ibn Abbas mengatakan benar tapi wahyu itu dari syaitan dia memberikan wahyu kepada wali-walinya yang berupa kehidupan dunia dan penipuan nah ini ada wahyunya juga tapi wahyu dari syaitan wa'allahu ta'ala a'la wa'alam dan semoga Allah memberkati kita kalau ada yang benar itu hanya dari Allah tabarakat wa ta'ala dan kalau ada yang salah dan hilaf ini dari kami dan dari wasu'u satu syaitan terima kasih terima kasih terima kasih semoga semoga senantiasa fit sehat dan senantiasa diberikan umur yang panjang Allah sehingga beliau bisa terus ekses dengan dakwah dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi aktif bersama kami di pagi hari ini banyaknya SMS namun dengan keterbatasan waktu membuat kami tidak bisa membaca seluruh pesan masuk yang sudah masuk di redaksi kami saya mewakili seluruh teman-teman dan usat kita dan seluruh kerabat kerjaan bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda subhanakallah mabihamdik ashahadu alla ilaha ila astagfirullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh umat tv cahaya umat dan bangsa terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati